Sebenarnya bagus, tanpa ada uang kita bisa belanja. Nah itu mempermudah transaksi, kalau orang tidak punya uang misalnya, dia bisa tukar dengan barang. Nah itu yang sangat mudah sekali. Kita tidak dirugikan apa-apa dengan menggunakan circle, jadi menurut saya tertarik. Selamat datang di Jemberana. Aku Tia dari Yayasan Kalimajari sebagai tim survei Circles Bali. Di Jemberana itu mayoritas masyarakatnya adalah petani. Komoditas yang dikembangkan di sini, komoditas unggulannya juga pertanian, khususnya kakao. Di Circles Bali karena membutuhkan kepercayaan keras antara penggunanya, Suba Abian menjadi salah satu komunitas yang sangat potensial sebagai pengguna Circles Bali. Apakah masyarakat Jemberana menginginkan Circles Bali ada di wilayahnya mereka? Berdasarkan hasil penelitian kami, mulai dari Visibility Study sampai FGD, 97 persen dari mereka menjawab ya. Eh enak sebenarnya, cuma sama-sama diuntungkan gitu. Misalnya kalau kita butuhnya, saya kan gorengan, butuh pisang, ngambil, tapi enggak bayar pakai uang, nanti ditukar barang gitu. Halo, selamat datang di Desa Kerobokan. Nama saya Siska, surveyor dari Lentera Talenta. Nah, jadi kami ingin melihat bagaimana nanti implementasi Circles bisa juga membantu teman-teman khususnya di Desa Kerobokan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, kami juga melihat bahwa selama ini, pariwisata itu menjadi salah satu tumpuan utama dari masyarakat, terutamanya di Desa Kerobokan. Jadi, ekonomi lokal di sini belum begitu berkembang. Jadi, ada beberapa produk-produk komoditas-komoditas pangan yang sebenarnya sangat potensial, seperti beras dan buah-buahan. Tetapi kemudian terlupakan oleh karenanya pariwisata. Keputuhan untuk di Bali kan banyak banten, gitu Pak ya. Peralatan, bahan seperti bunga-bunga, itu kalau bisa. Uang itu sangat sulit sekali kita dapatkan sekarang ini. Apalagi ekonomi yang sangat terpuruk, bisa dibilang terpuruk ya. Itu sangat membantu sekali buat kita. Hanya dengan poin, kita bisa melakukan berbagai banyak hal. Itu sangat-sangat membantu dan saya akan senang jika ini bisa terlihat. Setelah dijelaskan tadi sama rekan di sini, saya sangat tertarik dan saya akan menggunakannya. Jadi, dari hasil survei tersebut secara umum, 65% responden itu sangat tertarik untuk menggunakan sirkel. Halo, selamat datang di Denpasar. Saya Yoga dari Banyar, Tegesari. Dari penelitian yang kami lakukan bersama dengan calon pengguna aplikasi, kami menemukan dukungan yang sangat luar biasa, yaitu sebesar 99% responden di Denpasar menyatakan ingin menggunakan aplikasi sirkel. Pada umumnya, mereka tertarik dengan sistem sirkel ini karena mereka memikirkan saling membantu antar komunitas. Terutama dari ketersediaan bahan kan saya bisa nanti barter sama yang punya selepan, busung, begitu. Saya kasih dia jahitan, kan begitu. Kalau sudah terwujud, saya pikir itu bagus ya bisa. Kita bisa saling bantukan satu sama lain. Kalau kakao, jenis kakao, kami bisa jual keluar yang berhubungan dengan koperasi kertas semai-semaniu. Kalau jenis seperti pala, seperti durian, seperti pisang, kita tinggal di rumah ada yang menyebut barang kita, ada yang membeli kita ke sini lah. Seperti kami kan ada usaha pembibitan, ibu. Kita bikin bibit, terus kita jual. Di mana kala ada teman kita yang tidak punya uang, hanya punya uang sedikit, kita bisa minta sirkel ini. Mereka mempunyai karakteristik rantai pasok yang komplit. Dalam artian mereka ada yang berprofesi sebagai produsen, kemudian ada yang menyalurkan distributor, kemudian ada juga yang mengkonsumsi. Sehingga dalam dua ruang lingkup desa itu, perputarannya lancar. Transaksi supply chain untuk sirkelnya itu terjalin dengan bagus. Dalam artian, kita bisa anggap ini sebagai salah satu yang potensial untuk dilakukan transaksi menggunakan sirkel. Kalau menurut saya, sirkel ini bermanfaat ketika saya tidak memegang uang cash, dan saya mempunyai kebutuhan yang harus dibeli. Jadi kita bisa menggunakan tukar poin ini untuk membelinya. Saya lihat rantai perputarannya bakalan berlaku di situasi direk, jadinya uang itu bakalan berputar di sekitar itu saja. Kalau situasi di luar anjlok atau harga di luar tuh jelek dan sebagainya, kalau yang di lingkungan sirkel ini dia bisa terjaga. Kalau itu niatnya bagus, saya lihat niatnya untuk sosial dan bisa bermanfaat untuk orang lain, why not, kenapa tidak saya sebarkan itu kalau emang itu bermanfaat. Manfaatnya sebenarnya banyak sekali ya pada saat pandemi sekarang ini. Jadi kita saling membantu antara teman yang bisa memenuhi kebutuhan konten. Sebagian besar dari responden nyatakan siap untuk menerima sirkel, namun hanya sebagian dari nilai barangnya saja. Karena seperti yang kita ketahui, banyak barang-barang yang dijual di wilayah minyata gesar ini juga didapatkan dari luar kota dan pasar dan juga luar pulau Bali. Barang-barang tersebut mungkin tidak bisa dibeli dengan sirkel sehingga harus mempergunakan uang tunai. Masyarakat juga bermain cara penggunaan sirkel lewat game board. Orang itu ada yang pinter menawar, terus membayarnya dengan dia ingin harga yang mahal, terus menawar dengan gila-gilaan jadi uangnya dia nggak habis-habis. Makanya sekarang saya mulai dah ngerti, oh ini cara kerjanya sirkel. Makanya ngerti lah saya, uangnya masih, kuennya masih, apa namanya lagi satu yang besar. Kita kan sudah melihat langsung caranya, cara langsung tinggal kita nanti di lapangannya saja gimana kelanjutannya. Apa yang kita lakukan hari ini di FGD itu penting sekali bermain games, jadi minimal mereka mempunyai pemahaman yang lebih baik terkait sirkel melalui pendekatan lewat permainan. Setelah FGD dan simulasi, sedikit paham. Di kelompok saya sudah mulai mengerti, sudah bisa mengerti, harus saling barter, tidak menilai semua dengan nilai uang. Banyak sekali masukan-masukan yang didapatkan dari para peserta, dan juga hasil dari sesi diskusi ini, para peserta menanai tangan di petisi dan menyatakan bahwa memang sirkel sangat diperlukan di wilayah penyerti desari dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar para masyarakat yang ada di wilayah ini. Di Bali itu kalau ritual, kebutuhan sarana dan komponennya itu kan perniknya banyak. Itu akan menjadi kebutuhan yang pasti, platform ini akan menjadi bermanfaat dan useful bagi kita, masyarakat di Bali. Kalau sirkel sendiri saya lihat value yang mau ditumbuhkan adalah bagaimana meng-connecting people, menyambung rasa, bergotong royong, membangun rasa saling percaya. Dan masyarakat yang membutuhkan sesuatu yang mereka tidak tahu bahwa di sekitar komunitas mereka itu barang ada. Jadi harapan kita Denpasar sebagai final project atau hal yang pertama yang bisa mengwujudkan kerja sirkel ini, sistem sirkel ini berjalan. Dibikin yang sesederhana mungkin kalau ini memungkinkan. Dan tentu sekarang anak-anak muda pasti dia akan lebih berpikir ke masalah pendapatan. Kalau pendapatannya dari aplikasi sirkel ini cukup menguntungkan buat mereka, ya bukan ditanya lagi bagaimana caranya, pasti mereka sendiri akan mencari aplikasi sirkel itu. Dan itu bukan sewaktu-waktu harus dia punya uang, pasti lebih banyak dia punya barang. Makanya kita bisa saling isi-mengisi dengan teman-teman yang lain. Jadi harapannya walaupun mereka tidak memiliki daya finansial yang cukup bagi mereka, ada alternatif lain yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dan menurut saya pribadi, sirkel ini bisa menjadi solusi yang siapa saja bisa menggunakan sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.